Kedua orang tua bayi yang meninggal tersebut mengaku dipersulit saat akan menggunakan jasa mobil ambulans rumah sakit Abdul Muluk Lampung. Menurut mereka, pihak staf yang mengurus ambulans beralasan ada kesalahan nama. Bahkan ayah bayi tersebut siap jika nanti diperiksa terkait masalah tersebut. Kediaman orang tua bayi Berlin Istana tidak pernah sepi dari tamu. Para warga datang untuk memberikan simpatik atas permasalahan yang dialami keluarga ini. Keluarga masih terus menyayangkan perlakuan pihak administrasi dan sopir ambulans yang dianggap mempersulit kepulangan jenazah anak mereka. Suami Delva bahkan bersedia jika dimintai keterangan untuk investigasi dugaan adanya pungutan liar oknum sopir ambulans tersebut. Menurut orang tua Berlin, pihak ambulans rumah sakit lain salah karena menulis nama berbeda untuk anak mereka. Karena nama ambulans itu dipermasalahkan satu nama ibunya, satu nama anaknya, maka tidak bisa nama ambulans. Maka tinggulah kalau anu umum katanya harus bayar uang 2 juta. Iya.